Hai miskin di dalam segala hal yang telah kuperintahkan selamat menikmati 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 kata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Baik itu mohon maaf untuk masalah rizki, untuk kondisi-kondisi perilaku anak-anak kita, itu tidak jadi masalah. Tetapi nanti ketika dihadapan Allah, ketika Rasulullah tidak memberikan syafaat kepada, jangan protes. Kenapa? Karena yang ibu minta perkara-perkara dulu. Lalu bagaimana, Pak? Supaya nanti saya pun mendapat syafaat yang dijanjikan, bahwa satu kali seorang hamba itu bersolawat kepada Nabi, maka akan dibalas dengan sepuluh. Nah, caranya, ketika kita ingin bersolawat kepada Nabi dengan dasar cinta, semisal ibu, we get syolawat seratus kali ini. Setelah seratus kali, tapi sebelumnya saya kasih tahu nih ya, password untuk mendapatkan, diterima syolawat kita, itu ada passwordnya. Semua itu ada kata, passwordnya apa, passwordnya? Innallaha wa malah itu fiilnya, itu baru khobar itu, isim khobar. Di situ belum ada perintah syolawat. Lawas nih. Jadi ketika kita dengar, ada orang mutafkan, inna allaha wa malah, iqadah. Ibu diam dulu. Karena itu belum ada perintah. Kalau memberikan kabar, bahwa Allah dan para malaikat bersolawat. Ya. Kemudian lanjutan ayat itu, baru itu perintah fil amr, baru ibu baca syolawat. Nah, dibuka dengan password tadi ayatnya, kemudian ibu membaca syolawat, dan banyak yang ibu inginkan. selesai ibu baca syolawat, ini pun passwordnya nih. Hadihi hadiatan minni ilaika. Ya Rasulullah, ini hadiah dari saya untukmu. Lima hampat tiga, atas dasar cinta kepada engkau. Ibu pernah begitu enggak? Akhirnya, di akhir syolawat pernah gitu enggak? Belum. Belum, bukan. Ini saya ulang lagi. Password awalnya, ayat tadi. Kemudian, akhirnya, hadihi hadiatan minni ilaika. Lima hampat tiga, Ya Rasulullah. Ini syolawat, saya hadiakan untuk engkau, atas dasar cintaku kepadamu. Tuh. Jadi, kalau sudah dasarnya cinta, enak. Nah, nanti Rasulullah akan mengenal itu. Ketika dia milmahsyar, itu akan ada ciri-ciri, umat-umat Rasul, yang cinta kepada dulia. Yang sering membaca syolawat. Syolawat apa aja? Syolawat tahu. Itu enggak ada masalah. Yang dikatakan syolawat, merupakan rukun syolat itu, syolawat ibrahimiyah. Jadi, kalau dalam syolat mah, enggak boleh syolawat yang lain. Harus syolawat ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidna Muhammad, o'ala sayyidna Muhammad, kama salli, kama ala sayyidna Ibrahim, o'ala ala ibrahim, wabarik ala sayyidna Muhammad, sama fil alami, indahkan bidumat. Nah, disitu mah, enggak boleh diganti dengan redasi syolawat manapun juga, enggak boleh. Kalau ibu ganti dengan syolawat nariyah, batal syolatnya. Ibu ganti dengan syolawat ibril, enggak sah syolatnya. Tetapi, di luar konteks syolat, itu ibu, baca syolawat manapun juga, enggak ada masalah. Apa, ibulan? Di bulan Rabiul awal ini, diminta kita banyak-banyak baca syolawat. Nah, jadi Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan dengan ketaatan kepada Allah SWT. Dan, di sana pasti banyak nilai-nilai kemaslahan. Dan, Allah larang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang penuh dengan kerusakan, Allah larang. Sampai melakukan pengerusakan kepada diri sendiri pun enggak boleh. Apalagi kepada kepada orang lain. Kemudian, di dalam satu taidah disampaikan kira ikmalul aqli kitb'a muridu an'illahi ta'ala. Dikatakan penyempurnaan akal. Akal itu di mana akal lu? Akal itu di kepala atau di hati akal lu? Kalau di kepala pikiran. Gada-gada orang dibilang enggak punya cikiran itu. Akal itu. Jadi, penyempurnaan akal itu mengikuti keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih ridoannya Allah? Allah seneng. Senengnya Allah itu, gembiranya Allah itu ketika perintah-perintah Allah itu Allah memberikan perintah kepada kita sebagai amin kita laksanakan. Itu Allah rido. Tapi tadi, dulu saya sering sampaikan, akan datang ridoannya Allah ketika ibadah-ibadah kita dengan nanti yang ikhlas. kalau sudah orang itu ikhlas, tidak ada rasa berat. Jadi, ikhlas itu satu kekuatan yang luar biasa. Terutama, ibu-ibu ini keikhlasannya enggak ada melawan. Keikhlasan mengandung dalam amil di dalam kandungan ibu itu sembilan bulan. Itu kalau enggak ikhlas, ibu udah pengen minta dikeluarin. keikhlasan ketika mau ngelahirin anak, ibu pertaruhkan nyawa ibu. Betul enggak? Ulangi dari awal. Keikhlasan ketika ibu dilamar oleh jalan suami. Dulu ini ikhlas enggak? Bener. Bener, nih? Itu. Kalau ibu enggak ikhlas, ibu enggak mau dilamar, bener enggak? Kondisi papa dulu kan belum seperti sekarang, bener enggak? Makanya yang suka sampaikan kepada bapak-bapak jangan banyak lagu. Jangan tinggalin yang baik, nyari yang menarik. Saya bilang, enggak boleh. Senyum wajah bapak-bapak. Awas. Yang baik itu yang di rumah. Awas, hati-hati. Yang menarik di luar. Yang menarik itu baru kenal bapak sekarang. Yang baik itu di rumah kenal bapak dari dulu. Iya, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Iya, si depan saya, ma. Ya, semangkan, iya. Yang mana, Pak Rizani? Menarik. Jadi kembali. Rindu Allah harus kita undang dengan niat yang ikhlas. Sibu ngurusin rumah. Jam kerja ibu lebih banyak dari jam kerja bapak. Jam kerja bapak jam 8 sampai jam 5. Jam kerja ibu jam 5 pagi sampai jam 5 pagi lagi, kan? Bener enggak? Bener enggak? Belum ada pekerjaan menumpuk di rumah kalau malam itu. Itu dengan ikhlas itu. Nah, ketika ibu ikhlas maka Allah akan mendapat memberikan keriduan kepada ibu. Bagaimana cara saya merasakan keriduan? Ibu dikasih kuat. Kalau ibu dikasih kuat berarti Allah di dalam atas dasar ibu ikhlas. Karena orang-orang ikhlas itu Allah berikan kekuatan yang super. Di luar kekuatan yang rata-rata itu karena keikhlasan seorang hambaik. Kalau ibu dikasih kuat berarti ibu ikhlas. Itu aja ukurannya. Tapi kalau ibu sebentar-sebentar putus asa sebentar-sebentar ngeluh berarti ibu enggak ikhlas. Jadi gampang aja untuk membuat satu tanda dalam diri kita kalau gampang capek gampang ngeluh berarti enggak ikhlas. Bahkan mengeluarkan kata aduh aja itu bagian daripada komplain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita itu dalam mencapai rida Allah menjauhi dari apa yang menjadi Allah benci. Jadi yang Allah benci kita jauhi. Wajitina bu suhtihi kita jauhi apa yang menjadi kebencian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma ini cuma kata Imam Gozali dalam kitab di Yamin adalah bidin salah satu penghalang kita untuk taat kepada Allah itu takdir ketetapan Allah yang menurut kita jadi enggak enak. Itu kadang-kadang kita jadi kok suka bertanya dan kok Allah kasih saya begini sih? akhirnya kita komplain kepada Allah karena takdir yang Allah berikan kepada kita itu tidak selesai dengan harapan-harapan kita. Padahal pada akhirnya kita signali semua takdir Allah itu tidak ada yang jelek tidak mungkin Allah memberikan yang jelek kepada hambanya kenapa? karena Allah itu maha bagus Allah itu maha indah tidak mungkin yang jelek yang bilang jelek itu perasaan-perasaan saya perasaan-perasaan ibu ketika datangnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan jadi jelek kita bilang nah ketika seperti itu ridho ridho itu salah lalu ulama menyatakan ridho itu ketika engkau tetap membuat satu hal yang menyenangkan dalam dirimu sekalipun takdir yang datang kepada kamu itu tidak baik nah lalu ridho itu seperti apa yang perlu saya sampaikan seperti engkau mengelang sesuatu yang baik yang tidak berubah air mukamu itu tadi saya minum dulu kopinya enak kopinya kayak rasa kopi bali gitu jadi ketaatan kita kepada Allah itu menunjukkan kema'rifatan karena ada kalimat yang datang begini siapa saja yang dengan ketaatannya di atas atau dia di atas Allah SWT maka maka di tengah-tengah manusia dia akan terasing jadi kalau ibu mulai taat bagaimana Rabbi al-Dawiyah ketika ibu sudah mulai taat menuju Allah mulai terasing di tengah-tengah masyarakatnya Rabbi al-Dawiyah itu diceritakan perempuan yang cantik di masanya sehingga banyak ulama-ulama ini ingin melamar kepada beliau salah satunya Imam Hassan Basri Sofian As-Sawuri tapi ditolak semua kenapa karena tidak bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang beliau sampaikan kepada laki-laki yang melamarnya hebat ini Rabbi al-Dawiyah beliau bertanya kalau saya jadi istri kamu nanti kalau saya meninggal itu Husnul Khotimah atau Suwul Khotimah kata calon suaminya yang gak tahu itu mengharusan Allah satu yang kedua kalau saya sudah di alam kubur nanti saya dapat siksa kubur atau lima kubur dia itu gak tahu perkara gue kata calon suaminya yang ketiga nanti kalau saya di syirok itu saya selama datang gak yang gak tahu itu perkara-perkara goib di sisi Allah terakhir kata beliau pertanyaan kepada calon suaminya kalau nanti saya di sisi Allah saya dapat surga tunerga gak tahu kata calon suaminya lalu kata Rabi Adawiyah lalu bagaimana engkau mengatakan diri mendekat dengan Tuhan lalu segala itu aja kamu gak tahu kenapa ketika orang sudah dekat dengan seseorang dia akan tidak ada rahasia jadi kalau ibu sudah mendekatkan diri kepada Allah Allah akan bukakan syir apa syir itu sesuatu yang orang lain tidak diberikan dengan Allah semisal begini semisal ketika ada orang sakit sudah ada ciri-ciri akan dia segera pulang kepada Allah segala segala sesuatu itu ada tandanya ada tandanya kalau dulu kan kita dibilang kaki dingin secara bisik tapi sekarang kaki gak dingin pak kakinya masih hangat aja ada pak ini masih hangat aja ya iyalah orang bopi dari otom juga masih hangat tenang aja ada tanda-tandanya baik dia dalam kondisi sebagaimana ada tanda kenapa bisa dikasih tanda semua ada tanda bagaimana ibu bisa tau karena ibu ada ngasih tau kapan ngasih tau ketika daun telinga sudah mulai turun itu sudah tanda ibu lihat deh kalau ada orang sudah sakit lihat posisi daun telinganya udah turun belum kalau sudah turun itu gak gauh lagi yang kedua kan yang saya bilang itu tulang di hidung ini agak sedikit miring lihat itu lihat kemudian lidah sudah mulai naik ke atas ke dalam lihat itu nah kalau sudah kondisi sebetulnya masih susah juga yang bersangkutan untuk meninggalnya ini diudukan yang bersangkutan buduin diuduin kalau bapak iya sama anak yang laki-laki kalau perempuan iya sama anak yang perempuan diudukan setelah diudukan ibu baca bukan surat yang dibaca kalau begitu kondisinya surat ra'adu baca ra'adu sampai berulang-ulang kemudian baca do'an nurbuat ibu google aja do'an nurbuat gak apa-apa baca baca tapi nanti kalau saya kasih sholawat sholawat fatih namanya sholawat pembuka kalau itu harus harus ada apa namanya ada pengijasaan ada setekun kalau lu kau diutuk begitu nah itu ibu baca ra'adu setelah diudukan yang sudah-sudah si yang sudah-sudah yang sudah-sudah yang sudah-sudah Allah permudah karena kita tidak ingin berkelanjutan baik lanjut lagi gerakan taat seorang manusia kira harokat tu'an jadi harokat itu ketaatan gerakan makanya ada gerakan gerakan pergerakan ada agresi pergerakan gerakan taat kepada Allah dari ma'rifat merupakan menunjukkan ma'rifat apa sih ma'rifat itu saya ingin ngampaikan biar lebih tinggi lagi penumah kita dalam ngaji kita bicara syariat hakikat torekat dan ma'rifat apa itu syariat syariat itu tadi bu juber punya kopi bu juber punya gula bu juber punya gelas maunya kopi maka diambillah gelas ini diambil kopinya sesuai dengan ideal ukuran gelas ini kemudian bu juber masukkan kopi gula dan air panas beliau adik jadilah satu gelas air kopi sesuai 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 juga tidak tahu rasanya benar bu juga baru dengan sesuai bagaimana supaya tahu rasanya diminum oh rasanya begini itu namanya hakikat oh kopinya ini rasanya begini oh ini kayaknya kopi dari daerah lalu bagaimana torikonya jalannya jalannya caranya tadi kalau toriko jalannya caranya oh bu juber ngambutnya begini akhirnya tadi sekian makrifatnya nanti mengenali ini menjadi pecita rasa kopi oh kopinya itu segini pahitnya oh gulanya sekian persen itu namanya makrifat mengenal lebih dalam nah ketika ibu taat dalam perintah Allah itu menunjukkan kemakrifatan ibu apa ibu mengenal Allah subhanahu semakin banyak ketaatan yang ibu laksanakan berarti ibu semakin baik mengenal Allah itu ibu sudah mengenal dengan asman yang 99 ya mengenal dengan tahu sama gak halo halo beda mengenal dengan tahu sama gak bedanya dimana kalau tahu kalau tahu kita tahu pahlawan nasional dari Jepahara seorang berkuan namanya ibu itu tahu apa kenal tahu kalau kenal bagaimana kalau kenal minimal sudah pernah berjumpa sudah pernah berbicara kenal nanti kenal lebih dalam lagi ketika ibu lebih banyak melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah berarti ibu sudah mengenal Allah nah sementara sekarang kita sudah kenal kepada Allah kenal dimana kenalnya nadu nadu nah jadi ketaatan ketaatan ibu itu menunjukkan disitulah nilai kemakrifatan ibu kepada Allah siapa yang dia sudah mengenal dirinya maka dia akan bisa mengenal Tuhan makanya ada padang arafah disitu semua alhaj arafah bahwa haji itu di arafah apa dia untuk merenung mengenali diri sendiri dan nanti akan mengenal Tuhan gitu makanya kita harus banyak merenung bahwa sampai sekarang Allah masih sayang sama kita sayang di depan jamaah masjid jambi bin luma pernah berdoa semoga semua jamaah masjid jambi bin luma wafatnya di hari jumat berapa di hari jumat besok tanggal 8 setahun jumat almarhum bapak nadino jumat almarhum bapak riyadi jumat almarhum bapak parmo jumat almarhum bapak sarif jubi jumat ibu mau jumat orang islam yang diwafatkan dari jumat akan lo bebaskan dari sesuatu amin itu rasul sendiri yang menyampaikan itu masa kita gak percaya sama sabda rasul bener gak semua kita ahli jumat semua jumat jumatnya beda-beda jangan satu jumat semua ribet nanti kita nah batas pergantian hari itu dari waktu asal waktu asal kami sore sudah masuk jumat insyaallah kita masuk dalam jumat dan kita husnul khutimah amin tidak tidak ada hadis hadis nabi yang menyatakan lagi sholat meninggal masuk surga lagi baca quran meninggal masuk surga gak ada hadisnya yang ada itu yang baca yang akan masuk surga makanya perbanyak zikir setiap habis sholat yang 33 165 nanti akan kebiasaan atau 100 deh tawar 100 kalau kita kan berapa kita karena hadisnya yang yang dijamin rasul yang mengucapkan kalimat la ilah bukan yang lagi baca quran bukan yang lagi sholat kalau sholat pikirannya kemana makanya ketika sedang di al-qin dituntun kalimat la ilaha ilallah kalau sudah bisa sekali udah diem jangan diulang lagi udah diem udah ibu baca quran aja jangan lagi ya yang sudah tadi bisa mengucapkan diulang lagi cukup sekali berarti itu kalimat terakhir yang bersambutan semoga menjadi husnul khutimah dan maksud surga Allah jadi makrifat ini jadi ketatan kita kepada Allah menunjukkan kemakrifatan kita sebagaimana bergeraknya tubuh menunjukkan hidupnya kita itu jadi kalau kita dinyatakan masih hidup ada gerakan gerakan dari abadah tubuh kita sekalipun sudah mohon maaf mohon maaf sudah membujur kalau mata masih berarti itu masih ada kehidupan masih kaki bergerak masih ada kehidupan nah ketaatan kita kepada Allah pun dinyatakan punya marifat ketika kita melaksanakan hal itu sebagaimana jasa kita bergerak tiap malam ahad berangkat ngaji berarti menunjukkan masih hidup itu dan menghidupkan hati dengan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi zikirnya zikir pelbun itu pelbun pakai pop pakai e-o pakai pake o kelbun bukan pakai k kalau pakai k nanti iya itu kelbun kelb 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 yang berkejolak yang naik turun yang berubah kelbun sebagaimana jisim ini hidup ketika ada gerakan-gerakan dari dari anggota tubuh kita terakhir terakhir dikatakan orang yang mengakui kekurangannya yaitu dia sedikit ketatannya ngaku dia nih terserah jujur saya masih solatnya masih begini masih begini ngaku dia maka dikatakan dalam kitab ini abadan makmulun wal ikraru bitaksiri alamatul qabul selamanya dia merupakan orang yang lemah ya orang yang lemah tetapi dia itu termasuk orang yang tertuji kenapa karena mengakui kekurangan tidak aku aja aduh kalau saya mah solat duha terus kalau saya belum pernah padahal ibu lebih banyak solat duha sampai 20 rokaan ada solat dua 20 rokaan kalau suami kerja ibu duha setuju gak ayo suami kerja ibu duha bukan memotoran gue memotoran jadi kalau kita jujur saya masih lemah ngaji dua seminggu sekali itu orang terpunggi di itu kalau orang merasa keturangan masih dalam beramal tanda amalnya diterima Allah saya kemarin begini 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 padahal dia lebih banyak jadi merasa rendah hati jarang kan yang begitu yang ada kan ngadu amal kalau ngadu merek sepatu gak apa-apa itu pakai Nike yang lain pakai Adidas yang lain pakai bunga ini jadi dia tutupin kelebihan-kelebihannya itu tanda terima amal luar biasa susah memang kalau kita susah karena kadang-kadang bisik-bisik daripada nafsu itu ingin memberitahu orang bahwa kita itu lebih baik dari orang jadi tanda terima amal ketika kita mengakui kekurangan insya Allah semoga ibu-ibu bisa menjalankan semuanya memberikan kekuatan kepada kita untuk lebih taat beribadah kepada Allah ibu-ibu lebih ikhlas lagi mengapeti kepada suami lebih ikhlas lagi merawat dan mengini putra putrinya sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh Allah alhamdulillah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang biasa saya suami-ibu Allah jadikan dari suami yang soleh istri saya ibu semua Allah jadikan dari istri yang soleh anak-anak keturunan saya anak-anak keturunan ibu jadikan menjadi anak-anak keturunan yang soleh dan soleha memberikan keseluruhan kepada putra putrin kita dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan kalau jadikan anak-anak kita anak-anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua dari dunia yang akhirat menjadikan keluar kita sakinah mawada rahmat benar berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamaah kita teranggap kita mohon untuk sembuhkan sakitnya dan jadikan sakitnya sebagai penutur dosa-dosa mereka saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita terapet kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita burung kita sudah menyinggal dunia almarhum bapak Ahmad Riyadi almarhum bapak Parmo almarhum bapak Haji Abbas almarhum bapak Syarifuddin Allah ampuni segala salah dan dosanya kita mengelaskan semua amalnya yang jadikan kuburnya bagian dari teman-teman surga Allah subhanahu wa ta'ala dan terus kita memohon Allah berikan kita umur yang panjang disehatkan jasman rohani kita Allah kuatkan iman islam kita dan kita semua ditakbirkan menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus kita berdoa Allah berikan kemudahan pelancaran perlindungan dan keamanan dan terus kita memohon umat muslim di lingkungan kita ini menjadi umat muslim yang taat beribadah kepada Allah yang terus memakmurkan masjid yang terus memakmurkan taklim-taklim di lingkungan kita sehingga kita bisa hidup bermasyarakat bertetang dapat saling sayang menyayangi saling kasih mengasihi jangan ada iri dan neki diantara kita hilangkan perselisihan diantara kita sehingga Allah semakin menambah rahmat dan kasih sayangnya dan pada akhirnya kita mohon Allah jadikan lingkungan kita nilingkannya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati astagfirullahaladzim 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 subhanallahumma wabihabdika astagfirullahaladzim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati solamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai hai Aduh dapet Aduh dapet Aduh dapet Aduh dapet Aduh dapet Aduh dapet Terima kasih telah menonton